Dalam sidang pra-peradilan terkait persoalan konflik lahan yang berada di desa Teluk Pengkah, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung, Jepung Barat, digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang pra-peradilan tersebut, pihak keluarga mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi mengenai persoalan tersebut. Senin 11 September 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang pra-peradilan tersebut, pihak keluarga mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi mengenai persoalan tersebut. Joseph Arjuna Simalango selagi kuasa hukum menyampaikan bahwa kliennya saat dikenakan pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat. Arjuna menyebutkan bahwa pihak Dedi baru memiliki sporadik di tahun 2020. Kita mengajukan pra-peradilan, kita menemukan bahwa kesangkaan dari Polda Jambi tidak mencari bukti. Bahkan kita mengajukan pra-peradilan, kita sudah sederhana berbukti yang disini mana kesangkaan terhadap klien kami baru di 233 KUHP terkait pemalsuan. Karena bagaimana klien kami ini memiliki lahan yang dari orang tuanya terlalu pengguluan dan sudah juga ter-SHM. Ada SHM-nya, tiba-tiba dilakukan dari pihak sekolah bernama Dedi dan Tokotani. Padahal di situ tahun 2020, bahkan salah sekurangnya, sedangkan kita SHM seharusnya ini belum tercipta ataupun disanggakan sama rakyat kami. Harus membuktikan dulu ya, SHM ini salah satu atau tidaknya, ya menurut analisa hukum kami ini adalah melalui ketujung Jambi atau peradilan tetap halusan negara Jambi. Ini belum ada di situ, dan klien kami juga belum pernah ada bukti-bukti lainnya mendukung walaupun terjadi memasukkan konsep dari Polda Jambi atau hal lain-lainnya. Dan yang saya bilang tadi juga melalui peradilan tetap halusan negara belum juga. Jadi disinilah kami membutuhkan bahwa klien kami tidak sepat pada sanggangan yang dilaksanakan oleh Polda Jambi, melalui peradilan tetap halusan negara ini. Sementara itu Nova Anggunsari selaku pihak keluarga menyampaikan bahwa permasalahan ini terjadi di tahun 2022. Kemudian mengenai sertifikatnya, pihak keluarga sudah memiliki sertifikat tersebut sejak 2017 yang lalu. Yang menjadi permasalahan terkait laporan orang tua saya, Pak Bibi, itu menurut kami dan sepengatangan kami itu adalah di wilayah Desa Tumpuka dan saya menurut diri, Pak Bibi, 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 Pak Bibi. Walau permasalahan ini saat Bapak menjabat atau gimana? Permasalahan ini laporan di tahun 2022. sehingga akhirnya orang tua kita ditahan dari proses ini tadi, Pak Bibi. Pada saat sidang praperadilan tersebut pihak dari Polda Jambi belum bisa hadir, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda proses persidangan tersebut di minggu depannya. Diketahui saat ini kliennya yang bernama Budi Irsandi sudah ditahan oleh Polda Jambi terkait permasalahan tersebut sudah hampir kurang lebih 60 hari.